Sahabat fitur yang terkasih, salam jumpa kembali di Ruang Kosong, masih bersama saya, Oskar. Pada Ruang Kosong kali ini, kami akan menayangkan sosok dibalik suksesnya tim Kolintang, yang dimana mereka pernah sampai ke Polandia. Dan juga tentunya beliau yang mengajarkan Kolintang kepada kami, tentunya sangat dekat dengan anak-anak. Siapakah beliau? Inilah Ruang Kosong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahun 1969, jadi saat ini usia saya 51 tahun. Saya mempunyai seorang suami dan dua orang anak. Yang pertama, Ruben, kelas 11 di SMA Canisius. Yang kedua, Angel, kelas 10 di SMA Santo Yosef Menteng Metropoli. Saya di Panti Aswan Vincentius Putra ini sebagai pelatih Kolintang dan Angklung. Selain itu, kegiatan saya sekarang ini baru merintis usaha sebagai salah satu agent marketing property di salah satu brand property di Indonesia. Seingat saya sih kalau 10 tahun mungkin lebih ya, mungkin belasan tahun yang lalu saya menjadi guru Kolintang. Sebelum saya mengajar di Panti-Panti, saya mengajar di sekolah-sekolah, khususnya sekolah luar biasa di beberapa tempat di Bekasi. Kemudian juga di sekolah-sekolah formal di Jakarta Timur, juga di ASAK, program Ayu Sekolah, Ayu Kuliah Keuskuban Agung Jakarta di beberapa parok. Pada awalnya, saya kurang tertarik ya untuk mengajar anak-anak di Panti meskipun saya adalah seorang pelatih karena saya punya hati. Perasaan itu mudah tersentuh ya, sehingga kadang-kadang menghadapi anak-anak Panti itu saya, emosi saya terlalu dominan, sehingga saya tidak bisa eksplorasi saya punya kemampuan karena lebih ke belas kasih, rasa kasihan. Jadi saya tidak, tapi ada satu peristiwa yang membuat saya sangat selalu ingin datang dan datang ke Panti untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak itu. Jadi awalnya ketika sudah berumah tangga, mulai berumah tangga dengan usia yang cukup matang, kemudian beberapa tahun juga tidak dikaruniai anak. Beberapa teman mengajak saya untuk berusaha berjuang dengan berbagai macam cara, tapi waktu itu saya pikir saya tidak akan berjuang sampai batas kemampuan saya. Saya memaknai ketidakpunyaan anak saya itu karena satu mungkin saya atau suami saya atau bahkan kami berdua itu akan mati muda, sehingga nanti kalau punya anak mungkin tidak terurus. Satu. Kedua, mungkin Tuhan bermaksud kepada kami untuk kami merawat anak yang sudah ternanjur lahir tetapi orang tuanya tidak mau atau tidak mampu mengurus. Dua hal itu yang membuat saya menjadi menjalani hidup dengan enak, tidak perlu berjuang yang terlalu keras. Tapi pada akhirnya Tuhan memberi kami karunia anak dua orang. Tapi yang kedua, itu terus menghantui pikiran saya bahwa saya harus melayani, saya harus membantu anak yang sudah terlanjur lahir tetapi orang tuanya tidak mampu atau tidak mau mengurusnya. Atas dasar itu saya datang ke panti-panti, saya menawarkan diri untuk ikut serta. Sekecil apapun peran yang kami, saya akan berikan tetapi saya ingin ikut serta dalam usaha upaya mendidik atau mengurus anak-anak yang sudah terlanjur lahir tetapi orang tuanya mungkin tidak mau atau tidak mampu mengurus. Ketika saya sudah melatih di beberapa panti yang saya datangi, dalam suatu kesempatan sebelum saya di Panti Aswan Vincenius Putra ini, saya melatih beberapa panti dan dalam satu event yang cukup besar, saya bertemu dengan Bruder Tanto karena Bruder Tanto juga adalah tim kami waktu itu yang menginformasikan tentang kegiatan di Panti Aswan ini bahwa ada satu frater dulu yang membidani lahirnya tim Kolintang di Panti Aswan ini, yaitu waktu itu frater Stefan sekarang sudah menjadi pastor, itu karena bertugas di tempat lain sehingga Kolintang Fitra ini tidak ada lagi yang melatih. Sampai di Panti Aswan ini saya lihat anak-anaknya, saya lihat ada sembilan anak diberikan kepada saya, ini tim Kolintangnya, yang saat ini sudah tidak ada pelatihnya. Saya pandang matanya satu persatu ke sembilan anak itu, disitu saya jatuh hati. Saya tidak akan melihat Panti ini begitu besar, begitu megah, tapi saya lihat mata anak-anak itu satu persatu, mereka membutuhkan saya. Setelah saya memutuskan untuk stay, saya akan di Panti ini, saya ditemukan oleh pimpinan Panti, kami bicara, saya juga ingin seserius apa sih Panti ini mau menggarap anaknya, karena saya juga tidak mau kalau apa yang saya lakukan itu tidak mendapatkan dukungan dari segenap pimpinan yang ada di sini. Tapi baru bicara beberapa menit, saya merasa saya memang harus di sini, karena keseriusan Panti ini untuk memberi bekal pada anak-anak Panti itu membuat saya sangat tertantang. Dan saya tidak akan lagi melihat bahwa ini adalah Panti yang besar, justru semakin besar anak, semakin banyak anak yang ada di sini, tantangan saya menjadi semakin besar. Semakin saya masuk ke Panti ini, semakin saya mendalami kehidupan di Panti ini, ketertarikan saya semakin besar, bahwa begitu banyak anak yang membutuhkan. Saat saya dikasih satu tim kulintang yang sudah terbina dengan baik oleh Pater Stefan, saya hanya merasa ini hanya perlu didampingi saja. Saya tertarik untuk menyentuh yang lebih kecil lagi, karena selain sembilan anak itu ada seratus lebih yang lain yang juga ternyata suka dengan alat musik ini. Maka mulai ketika kami berlatih dengan sembilan anak, anak-anak yang lain sering mendengarkan, sering ikut serta, menyaksikan dalam latihan itu, mulai saya ajak, saya ajak, saya ajak. Dari satu tim, berkembang menjadi dua, dengan tim cadangan, satu tim inti, tim cadangan. Dalam waktu hanya tidak sampai satu bulan, sudah menjadi tiga tim. Tiga tim yang mampu memainkan alat musik itu dengan baik. Kemudian sekitar tiga bulan, itu sudah ada enam tim yang sudah mampu memainkan alat musik ini dengan baik. Tentu saja ini hal yang sangat membahagiakan, karena alat musik ini bukan alat musik modern yang ngetrend, yang disukai oleh kaum muda atau anak-anak zaman sekarang, tetapi ini adalah alat musik tradisional, dari kayu yang sangat-sangat tradisional, tetapi di panti ini anak-anak menunjukkan perhatian, kemudian menunjukkan sukacita ketika mendengarkan dan juga memainkan alat musik ini, saya kira itu hal yang cukup mengembirakan bagi saya. Saya lihat juga ternyata selain kolintang yang mereka miliki, yang panti ini miliki, saya lihat di gudang itu ada angklung, yang kondisinya saat itu masih sangat minim ya, sangat minim, tetapi saya waktu itu bicara apakah saya boleh memakai angklung ini untuk saya kolaborasikan dengan kolintang, tapi semua pimpinan panti di sini silakan, mempersilahkan saya untuk mempergunakan angklung itu, karena bagi saya ketika kolintang itu perform, karena tujuan saya dan juga didukung oleh segenap pimpinan di panti ini, memberikan pelajaran musik kolintang kepada anak-anak itu untuk melayani, itu yang utama, untuk melayani misa di gereja. Anak-anak di sini sudah terdidik dengan baik, terbina dengan baik musikalitasnya. Banyak di antara mereka ketika saya masuk sudah mahir memainkan organ, kemudian mahir memainkan alat musik yang lain. Saya mengambil porsi yang lain, kolintang tetapi juga bisa mengiringi di gereja. Untuk menjadi seorang organis itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dia berlatih yang lama, kemudian harus menguasai alat itu dengan sangat baik, sehingga bisa mengiringi misa di gereja. Nah, dengan begitu, saya juga tanamkan pada anak-anak di sini, bahwa dengan talenta yang kalian miliki yang masih sangat terbatas, kalian sudah bisa menjadi pengiring misa dalam gereja yang statusnya sama dengan seorang organis. Dengan begitu, anak-anak di sini merasa sangat bersemangat, dan semangat itulah yang membuat saya semakin lebih lagi bersemangat untuk membawa sebanyak mungkin anak di dalam panti ini menjadi pengiring misa di gereja. Beberapa instansi sering mengajak kami untuk tampil, khususnya anak-anak ini. Dari instansi pemerintahan itu, di banyak instansi kami sudah, anak-anak ini sudah perform di beberapa lembaga di bawah Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kami menampilkan anak-anak ini di sana, dan cukup mendapatkan perhatian yang membuat kami merasa sangat bersemangat, khususnya saya, untuk terus menampilkan prestasi anak-anak kita. Saat yang paling menyenangkan bagi anak-anak itu, kalau menjelang Natal. Karena ada beberapa mall yang langganan dengan, bukan hanya kolintang ya, kan di panti ini ada banyak unit kegiatan, tapi khususnya kolintang ini, karena kami diberi kesempatan untuk perform di sana, dan interaktif. Kelebihan dari alat musik ini adalah sangat dinamis, tidak tergantung sama listrik, kemudian bisa berinteraksi langsung dengan para penonton, para pengunjung mall yang baru bertemu dengan kami, kita berinteraksi, mereka memainkan angklung, anak-anak ini memainkan kolintang. Semakin banyak orang ingin bermain bersama kami, semakin bersemangat anak-anak ini untuk memainkan alat musiknya. Puri Indah Mall itu salah satu mall yang cukup favorit ya, buat anak-anak dan juga buat saya, karena di sana kami betul-betul bisa tanpa jarak dengan audiens, dengan para pengunjung, dan sejauh ini sudah seingat saya sih beberapa tahun, mungkin tiga atau empat tahun ini, kami perform di sana dan selalu mendapatkan apresiasi yang cukup baik. Apresiasi sangat penting untuk kami, karena itu adalah semacam pemicu semangat untuk kami terus berkarya-berkarya. Itu khususnya untuk anak-anak, karena apresiasi dari orang, dari pengunjung, dari pengelola mall, atau instansi yang mengundang kami, itu adalah pemicu semangat buat kami terus berkarya. Satu hal yang paling berkesan bagi saya, khususnya untuk tim yang pertama kali saya latih di sini, ketika ada satu kesempatan, kami diberi kesempatan untuk ikut dalam ajang pertemuan orang muda katolik seluruh dunia, waktu itu di Polandia. Waktu ditawari untuk mencoba mau ikut, saya agak ragu juga, ragu karena memang pasti akan banyak hal yang menghalangi, mengingat saingannya juga cukup berat dari berbagai negara, tapi setelah saya renungkan lagi, saya asal ketemu dengan anak-anak ini, selalu banyak sekali keinginan yang saya ingin raih. Saya pikir buat Yodi itu salah satu sarana yang penting terutama untuk anak-anak ini, bahwa kehadirannya di dunia ini sangat penting. Sambutan sangat luar biasa ya, kami sangat terkesan ya, karena sebenarnya dua kali kami dijadwalkan untuk perform di salah satu rangkaian acara What Yodi itu, tetapi pada kenyataannya sampai sana, kami baru cek sound system untuk perform yang masih beberapa hari lagi, karena sebenarnya kami datang ke sana jauh hari sebelum acara itu berlangsung, kami melakukan pemanasan dan live-in di salah satu kota di sana, yang letaknya cukup jauh juga dari tempat acara. Nah, baru mereka mendengarkan anak-anak berlatih pemanasan, itu wali kota setempat sudah minta bahwa kami harus konser di salah satu stadium di sana, ada kayak panggung terbuka itu, di mana para warga di sana biasa berkumpul menghabiskan waktu di weekend mereka. Nah, kami bersiap untuk tampil di situ yang tidak direncanakan, dengan peralatan yang cukup berat, dengan kegiatan anak yang padat, kami harus improvisasi untuk melakukan konser yang tidak direncanakan. Ini sangat luar biasa, karena saya dengan kemampuan berbahasa yang sangat terbatas, anak-anak tim dengan jadwal kegiatan buat YODE itu juga cukup padat, sehingga bisa membuat saya harus mengurus alat ini, berkolaborasi dengan orang penduduk setempat, Tuhan memberikan yang luar biasa besar, dengan apresiasi masyarakat setempat. Satu hal yang membuat saya, yang paling membuat saya, merasa sangat suka dengan Panti Aswan ini, Vincent Siputra ini, ada satu peristiwa ketika itu beberapa tahun yang lalu, ibu saya meninggal dunia. Saya pulang ke Jogja untuk waktu ibu saya, waktu itu masih sakit, hanya beberapa hari sakit, dan kemudian meninggal, saya mendampingi, menguburkan sampai selesai. Saya kembali ke sini, satu hari kemudian ada jadwal di Panti, saya masuk. Satu minggu saya tidak masuk, karena saya harus menghadiri pemakaman ibu saya. Anak-anak di sini bertanya kepada saya, kemarin tidak masuk ke mana? Beberapa anak. Saya katakan bahwa ibu saya meninggal. Beberapa anak yang masih kecil, mengucapkan terus berduka cita pada saya, diikuti dengan anak-anak lain, kemudian anak-anak yang besar. Terus tenang, di situ saya merasa sangat malu. Kenapa, ketika ibu saya meninggal, saya menangis, meraung-raung saya. Saya sangat menyesal, saya sangat marah, saya sangat kecewa, saya sangat, saya betul-betul merasa sangat terpukul. tapi ketika satu persatu anak yang mengucapkan terus berduka cita kepada saya dengan senyum khas anak-anaknya, beberapa diantaranya, sama sekali belum pernah melihat wajah ibu. Kenapa saya yang 48 tahun, merasakan kasih sayang seorang ibu, saya harus menangis. Sejak saat itu, saya betul-betul merasa, ya, di sinilah tempat saya. Saya sudah merasakan kasih sayang ibu. Anak-anak di sini, tidak. Saya harus bisa mengambil peran. Seperti yang saya rasakan selama 48 tahun. kepada anak-anak yang ada di sini. Anak-anak Vincentius Putra, anak laki-laki semua, dan tentu saja mereka dari berbagai macam latar belakang, latar belakang masa lalu. Mereka juga yang remaja khususnya dalam masa pubertas, kejulak emosinya luar biasa. Jadi ketika saya membentuk tim, 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 tim di sini, ada tim anak-anak dengan berbagai macam karakter, ristik anak, tim remaja dengan berbagai macam karakter, kemudian tim yang senior, yang senior di sini itu usia, SMA mau kuliah. Tentu saja setiap kali mereka bertemu dalam satu frame, dalam satu latihan, terkadang terjadi gesekan-gesekan. Ketika anak-anak itu dalam penguasaan saya sebagai pelatih, yang saya atasi sebisa mungkin. Dan di panti ini, ada juga para pengasuh yang tentu saja juga mempunyai kemampuan yang relatif sama dengan saya, sehingga dimanapun terjadi gesekan antar anak, kami selalu bisa menyelesaikan itu dengan baik. Sebenarnya harapan saya tidak terlalu muluk-muluk ya, sebagai pelatih kulintang di sini dan juga angklung, sayanya ingin bermain musik, bermain musik khususnya angklung dan kulintang ini, menjadi bagian yang menyenangkan, disukai. oleh anak-anak. Karena ketika musik itu sudah menjadi bagian yang menyenangkan dalam hidup seorang anak, maka ketika terjadi sesuatu pada dirinya, terutama situasi batin mungkin yang sedang tidak enak, dia tidak akan lari kemana-mana. Pasti akan, musiklah yang akan jadi pelampiasannya. Saya ingin anak-anak seluruh anak di Panti ini mempunyai jiwa, musikalitas yang baik. Bukan hanya kulintang, kulintang salah satu sarana untuk menanamkan nilai musikalitas dalam diri anak itu, sehingga betul-betul musik menjadi bagian dari kehidupannya. Dia yang nanti akan menjadi pilihannya dia ketika dia ingin mengungkapkan perasaannya. Kadang-kadang saya membiarkan saja kalau anak itu memukul dengan lebih keras dari biasanya. Dia seperti, saya tidak akan memarahi, saya tidak akan melarang karena mungkin dia sedang kesal dan memilih alat musik ini untuk dia pukul. itu hal yang sangat baik dan positif. Karena ketika nanti dia menghadapi hal yang sama, dia bisa. Alat musik ini silakan dipakai untuk mengungkapkan perasaan. Pesan saya buat anak-anak, seluruh anak-anak saya yang berada di Panti Aswan Vincenzi Putra ini, selama kalian berada di sini, manfaatkan waktu kalian manfaatkan tenaga kalian, pikiran kalian, perasaan kalian untuk menimba ilmu pengetahuan, menimba kreativitas, menimba skill atau kemampuan keterampilan kalian dalam olahraga, musik, atau apapun yang difasilitasi oleh Panti ini karena itu pasti akan sangat berguna untuk masa depan kalian. Percayalah. Nama saya Kelvin Christian Medriala, panggilannya Kelvin, kelas 7 SMP. Menurut saya, Bu Anies itu baik orangnya, lalu perhatian kepada anak-anak di Panti, dan dia itu sangat ramah pada orang lain. Untuk Bu Anies, terima kasih, karena Bu Anies telah mencari saya, Kulintang, dari kelas 2, terima kasih atas semuanya, sehingga saya bisa memasuki tim Inti ini. Nama saya Michael, Kulintang, saya kelas 11 SMA. Nama saya, Bu Anies itu orangnya seru lah, punya kayak keren gitu. Bu Anies, terima kasih karena sudah mengajarkan dengan saya Kulintang. Sehingga saya sudah waktu itu sudah menemati tersbatas saya. Terima kasih, Bu. Nama saya, Halo, nama saya Pares. Saya kelas 2 SMA. Di situ orangnya sangat baik, memperhatikan kepada anak-anak Panti. Saya diajari Kulintang, membawa Bu Anies, dari kelas 5 SD. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya Daniel Pares, kelas 3 SMP. Bu Anies itu orangnya seru, baik, semangat untuk mengajarkan kita. Kira-kira sudah 5 tahunan. Yang berkesan sih, kalau pas latihan itu, kita bisa seru-seru bareng, terus sering pergi-pergi gitu ke mal. Untuk Bu Anies, terima kasih telah mengajarkan kami semua. Hingga kami dapat menambah pengalaman, dan semoga ke depannya kita juga bisa seseru bareng lagi. Terima kasih, Bu Anies. Nama saya, Francisco Saverusdato, kelas 8 SMP. Bu Anies itu orangnya baik, terus seru kalau ngajar kita lagi pas Kulintang. Orangnya ramah, dan suka bergaul sama kita di sini. Kira-kira sudah 7 tahun. Yang berkesan itu saat mengikuti lomba bareng Bu Anies, perform bareng di mal. Terima kasih, Bu Anies, telah mengajarkan kami Kulintang di sini serta teman-teman. semoga Bu Anies selalu dikesehatan, selalu dijaga oleh Tuhan. Terima kasih, Bu Anies. Dadah. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya itu tadi Ibu Ani sosok dibalik suksesnya anak-anak Vincentius Putra yang juga menjadi pelatih kolintang dan angklung di Pantiasuan Vincentius Putra hingga saat ini sekali lagi kami bisa karena bantuan Anda sekalian oleh karena itu jika Anda tergerak untuk membantu kami anak-anak Pantiasuan Vincentius Putra Anda bisa menyeluruhkan bantuan melalui nomor rekening yang ada di sebelah saya ini atau Anda juga bisa melakukan dengan scan barcode yang ada di sebelah saya sekali lagi terima kasih karena sudah menyaksikan Ruang Kosong edisi kali ini dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya dan juga jangan lupa di-share kepada kenalan Anda sampai jumpa di Ruang Kosong edisi selanjutnya tada selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih